Intro Hai semuanya, selamat datang di episode ke-6 seri belajar git dimana sebelumnya ya kita tuh sudah belajar dan tau gimana caranya menggunakan branch atau cabang di git dan kali ini kita akan mulai menggunakan yang namanya remote repository dan setelah episode ini berakhir maka teman-teman akan bisa dan mampu menggunakan komen-komen git remote, git push dan git pull tapi sebelumnya mari kita lihat dulu apa itu remote repository oke, jadi ini dia jadi kemarin semua komen-komen yang kita apa namanya, yang kita pakai itu itu masih kita tuh bekerja di namanya local repository, ya kan jadi sebuah proyek yang kita integrasikan dengan git tetapi kita masih bekerja artinya kodenya itu masih berada di local komputernya kita, kode ini kita bisa upload ke yang namanya remote repository, contoh remote repository yang pasti kalian pernah dengar adalah kita, ya ada juga yang namanya git lab terus yang lain yang juga cukup terkenal adalah bit bucket teman-teman itu adalah layanan yang menyediakan remote repository dan seperti kita tahu bahwa kita tuh bisa menaruh kodenya kita tuh di ketiga platform tersebut secara gratis teman-teman dan nanti kita akan praktekkan sama-sama nah sekarang kita tahu bahwa remote repository adalah tempat dimana kita bisa mengupload kodenya kita dan yang lebih keren lagi kita bisa mengupload nggak cuma ke satu remote repository teman-teman jadi kita bisa mengupload ke banyak remote repository kodenya kita yang di lokal itu kita bisa upload ke github kita bisa upload ke git lab kita juga bisa upload ke bit bucket jadi kita tuh bisa mengupload kodenya kita itu ke beberapa remote repository sekaligus baik itu yang repos baik itu yang public yang misalkan semua orang bisa melihatnya misalkan seperti github yang public atau juga misalkan yang private jadi cuma kita yang bisa mengupload ataupun mendownloadnya teman-teman gitu nah sekarang apa tujuannya kita tuh memakai remote repository yang pertama pastinya kita bisa menggunakan remote repository ini sebagai tempat kita membackup kodenya kita jadi setiap kita selesai coding kita commit terus kita push kita upload dia itu ke salah satu misalkan repository ini jadi nanti misalkan kalau komputernya kalian rusak atau harddisknya korup misalkan ya jadi kodenya itu masih ditapaman masih berada di remote repository tersebut tapi sekali lagi ya sama seperti brand kemarin remote repository ini ini paling berguna kalau kita itu gunakan untuk bekerja dengan tim seperti ini jadi kita tuh bisa bekerja secara kolaboratif teman-teman ya jadi seperti kemarin ya saya misalkan mengerjakan fitur login terus teman saya mengerjakan fitur profile terus teman-teman yang lainnya misalkan mengerjakan fitur produk jadi kita itu bisa bekerja sama bekerja di proyek yang sama kita bisa bagi tugas dan yang paling keren adalah kita gak harus berada di satu tempat saya misalkan ada di Sydney si Ratih misalkan ada di Indonesia si Bayu misalkan ada di Amerika Serikat jadi itu mempermudah sekali kalau kita tuh berkolaborasi dengan developer-developer lainnya teman-teman ya gak cuman 1, 2, 3, 4 developer itu bisa ribuan bisa ratusan ribu developer itu bekerja di satu proyek yang sama bisa bekerja dari belahan dunia manapun gitu loh keren kan? nah sekarang pertanyaannya gimana caranya kita tuh menyambungkan lokal repository-nya kita itu dengan remote repository dengan GitHub misalkan jadi saya akan perlihatkan dulu melalui sebuah ilustrasi gitu nah setelah itu baru kita praktek langsung di lapangan oke jadi yang pertama adalah bagaimana kita menyambungkan lokal repository itu dengan GitHub misalkan jadi kira-kira seperti ini untuk menyambungkan lokal repository dengan remote repository yang pertama kan pastinya kita sudah punya proyek di lokal nah yang kedua berarti kita tuh harus bikin repository dulu di GitHub jadi teman-teman tuh harus punya akun GitHub terus login disana terus ada nanti menu untuk membuat repository disana setelah membuat repository maka teman-teman akan mendapatkan sebuah link ya URL repository kalian gitu loh terus nanti di lokal kita menambahkan link tersebut sebagai remote repositorynya proyeknya kita gitu loh teman-teman jadi nanti kita akan menggunakan sebuah comment git yang namanya git remote add teman-teman ya nanti ya nanti kita akan sampai di praktek gitu loh nah sekarang misalkan kita tuh sudah menyambungkan lokal repository dengan remote repository yang kita punya ya misalkan di GitHub karena sudah tersambung maka kita bisa mengupload kodenya kita tuh ke remote caranya yaitu dengan menggunakan comment git push teman-teman ya jadi nanti ya prakteknya sekarang yang penting teman-teman tahu bahwa untuk mengupload kodenya kita ke remote repository kita menggunakan comment yang namanya git push gitu loh dan sebaliknya kalau kita akan mendownload atau misalkan menarik perubahan yang ada di remote repository itu ke komputer lokalnya kita kita menggunakan comment yang namanya git pull gampang kan jadi git push untuk mengupload git pull untuk menarik atau mendownload teman-teman nanti kita akan praktekkan itu gampang sekali oke jadi sekian dulu untuk berteorinya sekarang kita langsung praktek aja ya jadi sekarang kita akan buka proyek kita yang kemarin dan kita akan hubungkan dia dengan remote repositorynya kita yang harus kita bikin dulu oke jadi ini dia oke semuanya jadi inilah proyek yang kemarin ya proyek contoh yang kita bikin kemarin untuk mendemonstrasikan bagaimana menggunakan comment-comment git ya jadi ini kita masih berada di komputer lokal nah sekarang karena kita ingin mengupload kode ini ke github ya maka kita perlu membuat repository remote dulu di github teman-teman jadi sekarang kita langsung aja buka githubnya nah ini dia teman-teman jadi teman-teman bisa lihat ini adalah profil dari github saya teman-teman bisa lihat disana yang di kiri itu ada cowok ganteng tampan dan itu adalah saya sendiri tapi kita gak akan fokus kesana dan disini teman-teman juga bisa melihat bahwa saya itu memiliki cukup banyak repository yaitu 82 repository yang sudah saya buat di github teman-teman sekarang kita akan buat lagi satu caranya kita langsung aja ke kanan atas ini kita ada tombol yang plus itu terus kita klik terus kita pilih yang new repository ya jadi kita klik terus yang ini ini adalah owner nya yang saya sendiri dan kita kasih namanya pastinya ya misalkan ya jadi misalkan ya git remote demo gitu misalkan jadi teman-teman bisa melihat bahwa git minus remote minus demo itu itu namanya itu masih tersedia jadi teman-teman bisa pakai gitu loh nah sekarang namanya sudah beres sekarang kita tinggal pilih yang apa namanya ini public atau private ya nah misalkan kalau proyeknya saya ini saya ingin dia itu public atau open source maka saya akan pilih dia public tapi kalau misalkan saya ingin bahwa proyek ini adalah proyek tertutup yaitu private maka saya akan pilih dia itu private teman-teman ya terus yang ini teman-teman bisa pilih misalkan yang add readme file atau git ignore ya itu teman-teman bisa pilih atau license juga teman-teman bisa pilih dan biar tutorial ini itu simple aja ya saya akan pilih apa option macam-macam saya cukup kasih nama dan setelah itu saya biarkan aja pilihannya tetap di public oke jadi nama sudah beres terus public sudah sekarang kita tinggal create repository ya jadi pencet aja sekarang kita sudah berhasil membuat repo ya jadi biar gampang aja ya teman-teman ya mulai saat ini saya akan menyebutnya repo saya gak akan menyebutnya repository lagi itu apa ya kadang-kadang lidahnya saya tuh agak ribet menyebut repository gitu jadi jadi seperti yang terlihat bahwa sekarang reponya kita sudah jadi kita sudah mendapatkan link atau url dari repo tersebut url dari remote repo tersebut ya terus kita copy gitu ya sekarang kita balik ke kode lokalnya kita sekarang kita cek dulu apakah ada perubahan yang belum tersimpan ya jadi git status ya teman-teman bisa lihat bahwa nothing to commit jadi apa ya proyeknya kita clean gitu loh nah sekarang kita perlu menyambungkan repo lokal ini ke repo yang remote yang di github nah disini kita akan menggunakan komen yang tadi itu yang namanya itu git remote add teman-teman ya jadi kita langsung aja praktekannya jadi git remote add terus kita kasih nama dari remote repo nya ya jadi biasanya kita akan pakai yang namanya origin teman-teman jadi origin gitu terus kita kasih url nya gitu itu artinya bahwa kita akan mulai men-setup atau menambahkan remote repo ke proyek lokalnya kita jadi nama dari remote nya ya teman-teman kita kasih nama origin disini origin itu artinya apa ya sumber gitu kan jadi dimana sumber nya gitu kan nah yang terakhir baru kita kasih link yang kita dapatkan di github di belakangnya itu pasti akan selalu ada .git itu oke sekarang berarti kita tinggal enter aja berarti sekarang itu kita sudah menyambungkan local repo nya kita itu dengan remote repo yang kita sudah buat di github teman-teman oke jadi sekarang saya akan coba bahas dikit tentang origin ini jadi ini origin cuma nama ya teman-teman ya jadi kalian itu bisa kasih nama apa aja misalkan ya kayak gini misalkan karena ini adalah repo nya itu kita buat di github maka kita bisa kasih nama dia seperti ini teman-teman itu bisa kasih nama apa aja ya karena yang sekarang kita pakai github maka teman-teman bisa kasih nama dia github jadi git remote at github atau misalkan teman-teman besok pakai git lab git lab bisa gitu loh terserah teman-teman lah tapi standarnya itu kita tuh pakai yang namanya origin teman-teman ya jadi seperti itu nah sekarang karena kita sudah menambahkan si remote repo ini ke poinnya kita maka sekarang kita sudah bisa mengupload kodenya kita ke remote repo ini teman-teman ya jadi caranya seperti yang tadi ya komen yang tadi itu yang saya bilang bahwa git push berarti untuk mengupload kita menggunakan komen yang namanya git push teman-teman jadi git push origin teringat ya jadi origin ini adalah nama remote kita bukan nama repo nya kita jadi karena nama repo kan kita sudah bikin ya itu git remote demo itu adalah nama repository yang ini sedangkan yang origin ini itu adalah nama dari remote nya kita gitu loh artinya nama dari server nya gitu loh dimana misalkan git hub atau git lab gitu kan biar gak bingung nanti kan sekarang kan kita ada di master ya berarti kita juga kasih nama branch itu yang master teman-teman jadi git push origin master gitu loh nanti kode yang di push adalah kode yang ada di branch atau cabang master teman-teman kode yang di cabang lainnya itu tidak akan di upload teman-teman tapi bisa kalau kalian mau ntar saya akan perlihatkan caranya oke jadi sekarang kita akan coba push kode yang di master ini ke repo remote nya kita oke sekarang tinggal kita enter nah udah kan terus dia bilang bahwa kita ini sudah berhasil mengupload kode nya kita tuh yang dari branch master di lokal ini ke branch master di remote teman-teman sekarang kita coba lihat github nya kita balik ke github jadi kira-kira seperti ini kita tinggal refresh aja halaman ini kalau teman-teman tuh melihat halaman seperti ini itu artinya bahwa repo ini masih kosong dulu jadi karena sekarang kita sudah berhasil nge-push sekali sekarang kita tinggal refresh aja ya terus refresh kelihatan kan bahwa kode nya kita tuh sekarang sudah berada di github teman-teman dan kerennya lagi kita tuh bisa melihat sejarah ya jadi kita tuh bisa melihat perubahan dari kode nya kita tuh dari jadi dari kemarin-kemarin itu saya tuh sudah membuat 9 buah commit ya 9 kali saya mencatat perubahan kode yang saya buat gitu loh sekarang kita coba lihat ya nah ya kan jadi dari yang pertama itu 5 hari yang lalu terus yang terakhir itu yang 4 hari yang lalu saya bikin apa perubahan di kode yang tersebut teman-teman gitu loh teman-teman juga bisa melihat yang di kanan ini bahwa si github itu mendetek bahwa kode yang kita pakai itu kebanyakan javascript yaitu 91% dan sisanya itu yang 8,9% itu html teman-teman jadi keren juga kan nah jadi sekarang teman-teman sudah tahu ya gimana cara itu menyambungkan kode nya kita yang itu di lokal yang ini itu ke github ya nah sekarang kita coba balik dulu ke kode nya kita nah seperti yang tadi saya bilang bahwa sekarang ini kan yang kita push ini yang master teman-teman ya nah gimana kalau kita tuh membuat brands teman-teman tuh misalkan bekerja di brands yang lain gitu kan teman-teman juga pengen mengupload nya maka kita loncat dulu atau aktifkan dulu brands tersebut baru kita push brands tersebut ke repo online nya kita jadi kita coba perhatikan ya sekarang untuk memperjelas aja saya bikin aja brands baru ya jadi sekalian untuk mengingat-ingat ya komen-komen yang kemarin tuh yang kita sudah pelajari untuk membuat brands jadi kita langsung aja jadi git check out min b jadi ingat yang komen yang check out min b ini kayak apa ya shortcut gitu ya jadi kita tuh sekaligus membuat brands sekaligus langsung loncat ke sana ya jadi git check out min b misalkan praktek github ya itu brands nya sekarang kita tuh sudah berada di brands praktek github jadi dan biar jelas perbedaan apa namanya brands yang ini sama yang master jadi siap buat saja file baru disini djs gitu ya dan ini cuma ada di brands apa namanya praktek github jadi pertama pastinya kita harus catat dulu commit dulu ya berarti git add commit edit hub js misalkan coba itu sekarang kita enter terus sudah ya sekarang kita akan push si praktek github ini juga ke jadi caranya sama ya jadi seperti ini git push origin tadi kan master ya karena kita mau mempush brands master gitu loh sekarang karena kita ini mau mempush praktek github maka kita tinggal kasih aja nama brands nya jadi praktek github gitu loh ya tinggal kita enter nah udah itu aja gitu loh jadi sekarang kita tinggal lihat github nya kita kita refresh dulu nah sekarang teman-teman bisa lihat bahwa disini kita itu sudah punya 2 brands di github teman-teman ya jadi kita lihat ya nah sekarang kita sudah punya brands master ya itu adalah brands defaultnya atau brands utamanya kita terus kita juga barusan buat brands baru yang namanya praktek github teman-teman jadi kita itu sudah punya 2 brands berarti kita balik dulu ya disini terlihat bahwa kita itu sudah punya 2 brands teman-teman nah berarti sekarang yang belum adalah bagaimana caranya kita itu menggunakan git pull ya berarti bagaimana caranya kita itu menarik perubahan yang ada di remote itu ke apa repo lokalnya kita jadi sekarang kita coba balik dulu ke apa brands master yang lokal ya jadi git check out master jadi sekarang di lokal saya sudah loncat lagi master ya nah sekarang bagaimana caranya kita itu memperhatikan git pull tadi teman-teman ya berarti caranya pastinya kita kan perlu membuat perubahan dulu yang di remote teman-teman ya jadi kita itu perlu merubah sesuatu dulu di remote baru kita nanti tarik perubahannya itu ke lokal gitu loh jadi kita itu dengan git hub bisa ya jadi dengan git hub ini kita itu gak gak cuma bisa cuma melihat ya file-file nya kita aja kita juga bisa coding disini teman-teman ya harinya kita bisa buat file gitu loh langsung di github teman-teman jadi add file terus create new file terus teman-teman akan diberikan ke editor gini misalkan ya file ini dibuat di github.com misalkan gitu ya itu text filenya ya nah sekarang kita tinggal kasih nama filenya ini misalkan ya github2.js misalkan ya seperti itu terus kita tinggal save dia tinggal commit sama ya jadi commit nah teman-teman bisa lihat bahwa sekarang di branch masternya kita itu sudah punya file baru yang namanya github2 gitu kan ini cuma ada di remote teman-teman ya jadi lokalnya kita itu belum ada sekarang kita akan coba untuk menarik perubahan ini langsung ke komputer lokalnya kita gitu loh sekarang tinggal kita menggunakan komen yang namanya git pull teman-teman ya jadi git pull origin master sama kan jadi kebalikan dari git push origin master sekarang kita tinggal menggunakan git pull origin master ya jadi yang pull ini untuk menarik ya sedangkan origin ini adalah apa namanya nama dari remote-nya kita yaitu origin sedangkan branch-nya itu dari branch master yang akan kita tarik jadi kita langsung aja enter jadi sekarang teman-teman bisa lihat bahwa sekarang kita di lokal itu sudah punya kelihatan bahwa file yang kita buat tadi di online itu kita bisa lihat sekarang langsung di lokal ini loh ya kan oke teman-teman jadi untuk episode kali ini tuh sepertinya sudah beres ya berarti kalian tuh sekarang sudah tahu apa itu yang namanya remote repository dan juga gimana caranya itu menggunakan git remote add terus git push git pull ya itu gampang sekali jadi bisa saya bilang bahwa kalau kalian ada misal mengikuti ya apa namanya tutorial ini dari dari video pertama sampai sekarang itu teman-teman sudah bisa sebenarnya menggunakan git secara umum gitu loh jadi sampai jumpa di episode berikutnya selamat menikmati